Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku pastinya di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin yang lain itu ada review, tes akurasi cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk review kali ini saya akan merekomendasi untuk 2 senapan angin yang ada di belakang saya ini nanti kita akan ulas untuk spek-spek 2 senapan angin ini dan disini tuh ada promo cek gudang untuk 2 senapan angin ini yang kalian kalau penasaran dan spek-speknya kalian tuh wajib nonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke sebelumnya saya merekomendasi untuk senapan angin yang akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya saya doakan baik-baik saja, saya selalu dilancarkan meskinya dan pastinya dipanjangkan umumnya juga ini saya doakan semoga kalian turun terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin oke kita mulai saja untuk merekomendasi untuk 2 senapan angin yang ada di belakang saya ini ini tuh senapan angin cuci gudang di galeri senapan angin ini ya kalian tuh wak, tonton video ini sampai habis, jangan sampai di subscribe jangan sampai dilewati biar kalian tuh bisa tahu untuk spek-spek senapan angin ini dan juga bisa tahu untuk galeri galeri cuci gudang untuk di senapan angin ini intinya jangan sampai dilewatkan ya kita mulai saja untuk merekomendasi untuk senapan anginnya nah disini tuh ada senapan angin predator barakuda dan juga ada senapan angin predator bumbara kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu yaitu senapan angin predator bumbara kita bahas dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya ya, kita bahas ke bagian depannya dulu untuk depan sini ada bagian larasnya, untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya itu ordernya itu 22, untuk serombongnya itu ada 12 serombong ya dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alunya 12 cm, diameternya 14 cm dan di bagian udinnya sini tuh ada bagian penutup larasnya karena di setiap senapan angin tuh pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian suka subscribe, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam dan untuk di galeri senapan angin ada bonus peredam untuk di setiap pembelian senapan angin di galeri senapan angin gitu dan untuk bagian tabung, tabungnya disini menggunakan tabung venom 500 cc bukan menggunakan tabung gsm tapi disini menggunakan tabung venom dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin las ada di bagian tengah-tengahnya laras dan tabung ada di bagian sini ya untuk fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya misalnya kalau disini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasar makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget gitu ya dan untuk bagian pengisian anginnya atau bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ini namanya bagian pengisian angin untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa pompanya dengan pompa kompresor juga tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk bagian manometernya itu ada di kebalikan dari pengisian angin itu ada di sebelah sini untuk bagian manometernya untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan ана intinya agak senapan angin kalian itu pasti tetap awet etabunya tidak muda, bocor juga makanya kalau basa itu setara aja jangan sampai di lebihkan apalagi di nolkan pentingnya agak senapan angin kalian itu pasti tidak muda rusak etabunya tidak muda, bocor juga untuk bagian pengisian anginnya gitu untuk bagian tengah sini itu ada bagian chamber ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC untuk predator bumbara ini masih menggunakan seri 6 belum full CNC tapi masih semi CNC dan untuk di bagian atasnya sini itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya chamber ada di bagian sininya ya dan untuk bagian pengisian itu pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ada di bagian sini setiap pengisian angin itu pasti ada di bagian tengahnya chamber untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit ada juga yang cuma 1 pengisian tapi kalau senapan angin predator bumbara ini sudah ada 2 pengisian ada magazine dan ada single suitnya ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian jika kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau di sini mungkin ini bisa diganti dengan single suit karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian gitu untuk bagian tarikannya untuk tepat tarikannya itu ada di bagian sebelah yang berada di bagian sini untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan set lever sehingga lebih mudah banget dan pasti enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan set lever bukan lagi menggunakan tarikan glendale gitu dan untuk bagian sini juga ada bagian triggernya untuk triggernya ini sudah menggunakan triggermack karena di cenapan angin itu ada dua triggernya dan juga ada triggermack tapi kalau senapan angin predator bumbara ini sudah menggunakan triggermack dan untuk bagian atas sini itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang misalkan senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja bisa dengan mengocot pengaman picu atau safety trigger nya saja intinya agar aman dan pasca tidak dipakai untuk sembarang orang gitu untuk di bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau pegangannya dan untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori sehingga saat kalian pegang saat kalian tangan kalian ini tidak akan memasak karena disini sudah menggunakan hand grip yang ori gitu untuk bagian stand powernya bagian stand powernya itu ada di bagian sini ini namanya bagian stand powernya untuk stand power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar semisal kayak baby biawa dan lain sebagainya juga intinya bulan-bulan besar yang berkaki empat kalau small game itu baru yang bulan kecil semisal kayak burung tupai dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik yang big game nya besar small game itu yang yang kecil gitu untuk di bagian sini juga ada bagian popornya untuk ini menggunakan popor maju mundurnya pokoknya itu mudah banget karena bisa dimasuk dan mundurkan untuk sesuai dengan selera kalian dan untuk belakangnya sini itu ada bagian selera dan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk berstander di bau kalian gitu oke tadi kita sudah berhasil respek senapan angin yang predator bumbara selanjutnya kita berhasil ke senapan angin yang kedua senapan angin predator bumbara kuda kita berhasil dari bagian larasnya terlebih dahulu nanti kita berulutan sampai ke bagian popornya untuk rasa ini menggunakan laras berhasil yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya ini ada dobel serombong yang berwarna merah di dalam ini namanya juga serombong yang berwarna hitam di bagian luar namanya juga bagian serombong untuk serombongnya ordernya itu 22 ya ini enak ya untuk serombongnya ini ordernya itu 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 oh diameternya 14 untuk di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peradam juga intinya kalau kalian suka berburuan sesuai harus dipakai peradam saja agar tidak berisik gitu ya untuk bagian sini juga di bagian bawang sini ada bagian tabungnya untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc bukan menggunakan tabung GSM tapi sini menggunakan tabung Venom semua ya untuk di sini juga ada bagian laras dengan tabung dan bagian laras dan tabung ini juga bagian satu cincin cincin larasnya juga di bagian ujungnya laras dan tabung kalau ini ada di bagian tengah-tengahnya ujungnya tabung dengan laras kalau ini ada di bagian ujungnya tabung dengan laras untuk fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya semisal kalau di sini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasar makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan nyaman banget dan pastinya akan aman banget saat kalian gunakan tubuh tidak akan goyang-goyang karena di sini sudah ada bagian cincin larasnya gitu untuk bagian pengisian angin atau bagian pengisian angin itu ada di bagian sebelah sini juga untuk pengisiannya juga sama menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pembahannya di sini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget companya dengan kompa kompresor juga intinya juga harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk ketak manometernya atau ada di bagian kebalikan dari pengisian angin yaitu ada di sebelah sini untuk kapasitasnya itu sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 keburuan kalian isi jangan sampai dianolkan intinya agar cenapan angin kalian itu pasti tetap awet tetap punya tidak mudah bocor juga makanya kalau bisa itu setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dianolkan intinya agar cenapan angin kalian itu pasti tidak mudah rusak dan untuk tabunya tidak mudah bocor juga gitu untuk disini juga ada bagian cembernya untuk cembernya ini juga sama menggunakan cember seri 6 semi CNC untuk 2 cenapan angin ini masih menggunakan seri 6 belum full CNC ya, untuk di bagian sini juga ada bagian yang mounting atau penaruh teleskopnya, nantinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya cember, ada di bagian sininya untuk bagian pengisian, untuk pengisiannya itu ada di bagian dalamnya sini, untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazin dan juga ada singleshootnya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian misal kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single suit aja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya gitu disini juga disampingnya chamber itu ada bagian tarikannya untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat lever ini tidak lagi menggunakan tarikan galet tapi disini sudah menggunakan tarikan seat lever sehingga itu lebih mudah banget dan pasti enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan yang modern gitu untuk di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya untuk triggernya ini sudah menggunakan triggermag karena dua senapan angin ini sudah menggunakan triggermag semua bukan lagi menggunakan triggermag klasik semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amanikan saja dengan membuat pengaman picu atau safe triggernya saja gitu agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu untuk di bagian sini juga ada bagian hang gripnya atau pegangannya untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori sehingga saat kalian pegang untuk tangan kalian licit itu tidak akan basit di kanan disini sudah menggunakan hang grip yang ori atau pegangan yang ori gitu untuk bagian style powernya itu ada di bagian belakang camber ada di bagian sini untuk style powernya itu bisa kalian putar ke kiri dan small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bram serangan small game itu untuk buruan kecil ini jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power gitu untuk di belakang sini juga ada bagian powernya untuk powernya ini sudah menggunakan power maju mundur semua kalau yang predator itu itu menggunakan popor maju mundur semua ya tidak menggunakan popor kasi tapi menggunakan popor maju mundur intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai secara kalian karena bisa dimaju dan mundurkan gitu untuk di bagian sini juga ada bagian sender dan bau yang terbuka dari karet minta sehingga lebih nyaman dan pasti nyampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian oke tadi sudah kita pas untuk spek-spek dua senapan angin ini sekarang kita bahas ke bagian harga senapan angin ini untuk harga senapan angin yang pertama itu harganya cuma Rp3.350.000 saja dan itu sudah masuk ada kelengkapannya yaitu ada tas, talisan dan gantungan puru-puru tas, magazine, perdam dan juga ada STKs nya juga untuk harganya cuma Rp3.150.000 saja itu juga sama ada kelengkapannya ada tas, talisan dan gantungan puru-puru tas, magazine, perdam dan juga ada STKs nya juga untuk harga segitu itu harga cuci gudang untuk di galeri senapan angin ini intinya jangan sampai dilewatkan untuk pemberian senapan angin ini intinya buruan di order jangan sampai gabis untuk senapan anginnya karena harganya yang murah banget dan pasti sudah mendapatkan kualitas yang mantap banget dan pasti sudah mendapatkan bonus-bonus yang banyak banget juga dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian itu wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya itu ada juga cara ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat untuk cara COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa digunakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk tanda jadi gak sehariusan anda untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja oke, sedikit rekomendasi saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di link untuk ketiksaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pembantu undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh